Intro Pemirsa, saya sedang memegang dua album karya dari Endah Endresa. Mereka ini adalah duo musisi muda yang terkenal dengan permainan gitar dan bassnya yang unik. Mereka sudah dianugrahi penghargaan karya produksi terbaik dari Anugrah Musik Indonesia 2011 dan juga Rookie of the Year dari Rolling Stone Magazine tahun 2010 lalu. Seperti apa sih mereka berlatih dan bermain musik? Yuk kita lihat. Saat ku berjalan tanpa raku, tanpa bimbang. Sebelumnya kami berdua ketemu di sebuah band rock tahun 2003 kira-kiranya. Terus akhirnya band itu berbeda misi-visi sama saya pribadi. Akhirnya saya keluar, Reza masih di situ. Akhirnya tahun 2004 kena kami di band itu udah pacaran. Jadi akhirnya kita bikin proyek berduaan gitu. Reza masih tergabung sama bandnya, saya bikin-bikin lagu. Akhirnya band itu udah gak aktif juga. Maksudnya Reza juga udah cabut juga. Akhirnya kita lanjut tapi proyek berdua ini gitu. Itu kira-kira tahun 2004 lah. Jadi bisa dibilang Endah & Reza itu tahun 2004 ya kita bermain bersama. Oke, agak sulit ya sebenarnya. Karena intinya sih sebenarnya mungkin memakai instrumen akustik. Tapi akhirnya kami mengambil garis besar dari apa yang kita mainkan adalah ballad. Ballad itu kalau di kamus adalah musik yang bercerita. Tapi tidak terbatas pada satu genre aja. Jadi kadang kami memainkan ada Navas Blues-nya, ada Navas Jazz-nya, Folk Country, Amerikan-nya. Kadang ada Regenya ya. Jadi apapun gitu kita bisa mainkan itu dengan luasa. Tapi mungkin benang merahnya semua itu adalah akustik ballad. Kita bikin Endah & Reza justru karena kita lihat satu band yang memang mereka no drums. Jadi memang akustik. Dan mereka bisa memenuhi kebutuhan musiknya hanya dengan gitar akustik dan vokal waktu itu. Yang kenyanyanya namanya Bonita. Musisinya. Musisinya di sekelilingnya namanya Closy Street Corner waktu itu. Jadi dua band itu lah. Atau misalnya komunitas itu lah yang membuat kami begitu terinspirasi untuk menciptakan Endah & Reza. Jadi justru musisi luar menurut saya masih, maksudnya saya belum pernah lihat yang seperti itu ya. Mungkin ada gitu tapi saya belum pernah lihat. Tapi dari situ kita berpikiran loh kalau misalnya kamu bisa main seperti ini. Dan aku bisa main mengiringi. Dan ini kita bisa jadi something yang memang full range gitu. Karena.. Dan.. 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 Dan..